Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenankan saya akan memperkenalkan diri Nama saya Agus Suprapto Kalau kalian ketemu bisa dipanggil Pak Agus Saya disini bertugas sebagai koordinator pembina OSIS Dan untuk kali ini saya akan memberikan materi untuk kalian tentang OSIS Untuk OSIS itu secara sematis Itu di dalam surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Disebutkan bahwa organisasi kesesuaan di sekolah adalah OSIS Yang kepanjangan dari OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah Yang masing-masing mempunyai pengertian Organisasi Itu artinya secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan Untuk mencapai tujuan bersama Apa tujuan bersama yang akan kita capai? Yaitu untuk Mewujudkan Pembinaan kesesuaan Kemudian IS-nya adalah siswa Adalah peserta didik pada satuan pendidikan Jenjang pendidikan dasar dan menengah Yang artinya Kalau kalian nanti Sudah ada di sekolah ini Untuk siswanya ya kalian-kalian itu Kemudian I I itu artinya intra Adalah berarti Terletak di dalam dan di antara Sehingga OSIS itu berarti suatu organisasi siswa Yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan Untuk ini Berarti lingkungan SMP Negeri 21 Kemudian Yang S selanjutnya Adalah sekolah Adalah satuan pendidikan Tempat menyelenggarakan kegiatan belajar Mengajar Secara berjenjang Dan berkesinambungan Itu artinya Yang sekolah yang kalian tempati itu Yang dalam hal ini adalah Sekolah SMP Negeri 21 Untuk selanjutnya Secara organisasi OSIS adalah satu-satunya wadah Organisasi siswa yang sah di sekolah Oleh karena itu Setiap Sekolah wajib membentuk Organisasi siswa sekolah atau OSIS Yang tidak mempunyai hubungan Organisatoris Dengan OSIS di sekolah lain Dan tidak menjadi bagian atau alat Dari organisasi lain yang ada di luar sekolah Kemudian secara fungsional Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan khususnya Di bidang pembinaan kesiswaan Arti yang terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIS adalah Sebagai salah satu dari empat jalur pembinaan kesiswaan Antara lain Latihan kepemimpinan Ekstra kulikuler Dan wawasan Wiata mandala Sekarang secara sistem Apabila OSIS dipandang sebagai suatu sistem Berarti OSIS sebagai tempat kehidupan berkelompok Seswa bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama Yang tadi sudah disebutkan Yaitu Untuk mewujudkan pembinaan kesiswaan OSIS sebagai suatu sistem ditandai dengan beberapa kiri Pokok antara lain Satu Berorientasi pada tujuan Yang kedua Memiliki susunan kehidupan kelompok Dan yang ketiga Memiliki sejumlah peranan Yang keempat Sebagai harus terkoordinasi Dan yang ke enam Seberkelanjutan dalam waktu tertentu Sekarang untuk peranan OSIS Salah satu ciri pokok suatu organisasi Ialah memiliki berbagai macam peranan dan fungsi Demikian pula untuk OSIS Sebagai suatu organisasi Memiliki pola beberapa peranan Atau fungsi dalam mencapai tujuan Sebagai suatu organisasi Perlu pula memperhatikan faktor-faktor yang sangat berperan Agar OSIS sebagai organisasi Tetap hidup dan Dalam arti memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan Dan perkembangan Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan Agar OSIS tetap eksis Yaitu Satu Tentang sumber daya Yang kedua harus efisien Yang ketiga Koordinasi dengan Sejalan dengan tujuan Yang keempat Pembaharuan Dan yang kelima Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar Yang keenam Terpenuhi fungsi peran seluruh komponen Berdasarkan prinsip-prinsip organisasi tersebut OSIS selalu dapat memujudkan peranannya Sebagai salah satu jalur pembinaan kesesuaan Perlu dipahami Apa sebenarnya arti peran dan manfaat Apa saja yang diperoleh melalui OSIS tersebut Peranan adalah manfaat dan kegunaan Yang dapat disumbangkan oleh OSIS Dalam rangka pembinaan kesesuaan Sebagai salah satu jalur pembinaan kesesuaan Peranan OSIS adalah Sebagai wadah Jadi yang pertama sebagai wadah atau tempat Organisasi sesua intersekolah Merupakan satu-satunya wadah kegiatan para sesua Di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain Yang sudah saya sebutkan tadi Yaitu bersama-sama dengan LK Atau latihan kepemimpinan Bersama-sama dengan ekstrakulikuleret Dan wawasan wiata mandala Tanpa kerjasama dengan ketiga jalur itu Maka OSIS sebagai wadah tidaklah berfungsi lagi Kemudian OSIS sebagai penggerak atau motivator Artinya Perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan Semangat para sesua untuk membuat Berbuat dan melakukan kegiatan bersama Dalam mencapai tujuan OSIS Yang tujuan OSIS tentunya kalian sudah Ada sedikit tentang Tentang Apa yang menjadi tujuan OSIS Saya sebutkan Yang pertama adalah meningkatkan generasi Penerus yang beriman dan bertakbah Ini memang sangat Yang dituntut untuk Untuk anak didik seperti itu Yang kedua Memahami Menghargai lingkungan hidup Dan nilai-nilai Dalam mengambil keputusan yang tepat Yang ketiga Membangun landasan kepribadian Yang kuat dan menghargai ham Dalam konteks kemajuan budaya bangsa Yang keempat Membangun Mengembangkan wawasan kebangsaan Dan rasa cinta tanah air Dalam era globalisasi Yang kelima Memperdalam sikap sportif Jujur Disiplin Bertanggung jawab Dan bekerjasama Secara mandiri Berpikir logis Dan demokratis Yang keenam Meningkatkan pengetahuan Dan keterampilan Serta menghargai karya Artistik Budaya Dan intelektual Dan yang terakhir Yang ketujuh Meningkatkan kesehatan Jasmani Dan rohani Memantapkan kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Sekarang Bapak akan jelaskan Untuk kalian Tentang Apa itu perangkat OSIS Untuk perangkat OSIS Terdiri dari Pembina OSIS Perwakilan kelas Dan pengurus OSIS Ini Bapak akan jelaskan Satu persatu Untuk Pembina OSIS itu Terdiri dari Kepala sekolah Kepala sekolah Yang berfungsi Sebagai ketua Yang kedua Wakil kepala sekolah Yang bertindak disini Adalah wakil kepala sekolah Bidang kesesuaan Sebagai wakil ketua Dan seluruh guru SMP Negeri 21 Itu sebagai Anggota Disini Untuk tugasnya Untuk tugas dari Pembina OSIS Adalah Ini supaya Kalian tahu aja Nanti untuk tugas-tugas itu Sebenarnya Akan dibahas Lebih lanjut Tentang Untuk Untuk Kegiatan berikutnya Misalnya Bertanggung jawab Atas seluruh Pengelolaan Pembinaan Dan pengembangan OSIS Di sekolah Jadi ini Tugas dari Pembina OSIS Yang tadi Yang berfungsi Yang bertindak adalah Seluruh Guru Baik itu Yang bertindak Sebagai kepala sekolah Sebagai wakil Kepala sekolah Maupun sebagai Guru-guru Di SMP Negeri ini Kemudian Misalnya lagi Untuk tugas Dan Pembina OSIS Itu memberikan Nasihat kepada Perwakilan kelas Dan pengurus Dan seterusnya Ini nanti Bapak akan Terangkan lebih lanjut Bara pertemuan berikutnya Kemudian Tentang Perwakilan kelas Yaitu Badan ini Disebut dengan Majelis Perwakilan kelas Atau Majelis Permusawaratan kelas MPK Posisi badan ini Berada di Atas OSIS Dan berperan Sebagai pengawas Kebijakan OSIS Yang nantinya Untuk tugas-tugasnya Nanti Bapak akan Jelaskan Pada pertemuan Berikutnya Untuk Pengurus OSIS Sekarang untuk Pengurus OSIS Itu biasanya Pengurus OSIS Itu terdiri dari Ketua OSIS Kemudian Wakil Ketua Bendahara Dan Sekretaris Kemudian Di bawah-bawahnya Nanti Akan ada Koordinator Bidang 1 Sampai dengan 10 Untuk tugas-tugasnya Nanti Bapak Untuk Pengurus OSIS Tugasnya Apa-apa saja Akan Bapak Jelaskan Pada pertemuan Berikutnya Untuk Sekretaris Itu juga ada Tugasnya Masing-masing Ya Ada tugasnya Masing-masing Yang akan Jelaskan Nanti Setelah Kalian Sudah Masuk Kesini Kemudian Dalam Beberapa Minggu Nanti Akan Ada Latihan Kepemimpinan Dan sebagainya Nanti Akan Bapak Jelaskan Di situ Sekarang Selanjutnya Yang terakhir Tentang Pokok-pokok Kegiatan Seksi Ini ada 10 Seksi Ya Ada Seksi Pembinaan Keimanan Dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Itu nanti Ada Tugas-tugasnya Itu Masing-masing Seksi Itu Ada Seksi Pembinaan Budi Bekerti Luhur Dan Akhlak Mulia Dan Seterusnya Sampai 10 Seksi Nanti Misalnya Seksi Pembinaan Kualitas Jasmani Dan sebagainya Ada Seksi Pembinaan Sastra Dan budaya Ada Seksi Pembinaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Atau TIK Dan Yang Nantinya Akan Bapak Terangkan Selanjutnya Pada Pertemuan Beri Untuk Acara Hari ini Mungkin Sampai Disini Aja Dulu Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh